Halo semuanya! Jadi, tutorial hari ini adalah tentang bagaimana cara mengekspor video di Adobe Premiere Pro khususnya untuk versi CS6. Oke, biar gampang kita akan buka proyek lama yang sudah saya buat sebelumnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan kalian mengeklik timeline kalian seperti ini dan pastikan durasinya mulai dari detik ke 0 hingga detik kesekian sesuai durasi video kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian pergi ke File, Export, Media. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan source range di sini adalah work area dan pastikan juga formatnya adalah H.264 karena saya ingin mengupload untuk YouTube. Preset yang saya gunakan biasanya menggunakan custom supaya bisa leluasa dalam mengaturnya. Oke, fokus. Jadi, export pada dasarnya source yang ada di sini harus sesuai dengan output yang ada di sini. Oke, jadi kita langsung saja pergi ke tab video. Pertama, kita akan mengatur ukuran frame-nya. Saya menggunakan ukuran 1920x1080 seperti ini, maka saya mengaturnya di sini juga 1920x1080. Untuk frame rate-nya saya menggunakan 29,97 fps, maka frame rate di sini saya mengatur dengan angka 29,97 fps. Untuk field order saya menggunakan progressive, maka saya akan mengaturnya untuk progressive. Oke, untuk settingan selanjutnya silakan kalian lihat apa yang ada di video seperti ini. Lalu, kalian pergi ke bawah dan menemukan bitrate setting seperti ini. Untuk bitrate encoding saya menggunakan CBR dan target bitrate-nya menggunakan angka 8 karena itu direkomendasikan oleh YouTube. Selanjutnya, kita pergi ke tab audio. Di sini, saya menggunakan audio codec-nya adalah AAC dan sample rate-nya menyesuaikan dengan apa yang dikatakan source, yaitu 48.000 Hz dengan channel stereo. Selanjutnya, kita pergi ke bawah, pilih audio quality-nya adalah AAC dan di sini adalah bitrate setting. Untuk bitrate setting saya biasanya menggunakan angka 320 karena itu direkomendasikan oleh YouTube juga. Oke, selesai. Untuk tab filters, multiplexer, dan FTP kita abaikan dulu saja karena kurang begitu penting. Dan jangan lupa untuk mencetang box di sini untuk mendapatkan maximum render quality dan jangan lupa untuk mencetang box ini juga. Oke, selanjutnya kita akan pilih di mana file lokasinya nanti akan disimpan dan klik save. Oke, langkah terakhir adalah kita klik export untuk bisa memulai rendernya dan tunggu prosesnya sampai selesai. Dan boom, kalian sudah bisa mengeksport video di Adobe Premiere Pro. Ya, mungkin sekian dulu video pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton dan dah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.